A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Baik, kali ini saya akan koreksi bacaan surah At-Takathur Bacaannya dari Bapak Yusman Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah 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 Jadi, itu kan At-Takathur Huruf Tha yang berbaris Dommah, ada Ra yang sengaja kita Wakofkan atau kita sukunkan Jadi, kalau koidahnya Kalau ada huruf Ra berbaris sukun Yang sebelumnya didahuli oleh Dommah Maka harus tebal Maka, untuk menebalkan Dommah Itu Menebalkan Ra yang sebelumnya berbaris Dommah Yaitu dengan cara menjaga posisi Dommah Ketika dia mewakofkan huruf Ra Jadi, posisinya tetap Dommah Jangan lagi ditarik Kalau ditarik Dia menjadi tipis Atau mengurangi ketebalan dari Huruf Ra tersebut Ya Al-ha-ku-mu-ta-ka-sur Sur Jadi, ketika habis Sur Itu tetap Dommah posisinya Ya Kalau ditarik Sur Jadi, tipis jadinya Begitu cara menebalkan Huruf Ra Yang mana sebelumnya didahuli oleh Dommah Begitu ya Al-ha-ku-mu-ta-ka-sur Begitu ya Dan sama juga Dia tetap Tetap posisi Dommah Jangan ditarik lagi Jadi, nanti kurang ketebalannya Hattazurtumul maqabir Bir Baru dia tipis Tipis Karena dia haruf Ra Yang sengaja Kita wakofkan Yang sebelumnya didahuli oleh Kasrah Bir Bir Hatazurtumul maqabir Hatazurtumul maqabir Hatazurtumul maqabir Hatazurtumul maqabir Kalau ditarik lagi Dia menjadi tipis Oleh karena itu Tetap dijaga posisi Dommahnya Hatazurtumul maqabir Gitu ya Kalla sawfa ta'alamun Thumma kalla sawfa ta'alamun Kalla lo ta'alamun Alim al-yakim Lata raunna Al-jahim Thumma Lata raunna Haa Aina al-yakim Thumma Lata sa'alun Yawmai Dhin'an Al-nina'im Sadaqat Allahul Al-azim Kemudian ayat yang terakhir Thumma Lata sa'alun Yawmai Dhin'an Al-nina'im Pak Yusman sedikit terpantul Ada N nya disitu Sedikit saja terpantul disitu Supaya tidak terpantul bagaimana Dihabiskan terlebih dahulu Dijelaskan terlebih dahulu Huruf N nya Huruf N nya itu dihabiskan terlebih dahulu Ketika dhin itu dihabiskan terlebih dahulu Baru masuk ke huruf Karena kalau tidak habis Itu mesti mantul Jadi contoh seperti ini Dan juga tidak boleh terputus Ya tidak boleh terputus Contoh seperti ini yang terputus Itu tidak boleh juga Jadi terputus tidak boleh Menyambung dengan ada pantulan N nya juga tidak boleh Tetapi dihabiskan Huruf N nya itu Jelaskan huruf N nya itu Ini huruf N nya Begitu ya Pak Yusman Mudah-mudahan difahami Bacanya sudah bagus Masya Allah Makhrujul hurufnya Tambah Tambah bagus Tambah tebal Ya Warakallah Fik Sampai jumpa di video selanjutnya